Bank Indonesia senantiasa melakukan intervensi pasar keuangan agar rupiah tidak terlalu dalam melemah terhadap dolar Amerika. Hingga pekan ini Bank Indonesia sudah mengeluarkan lebih dari 7 triliun rupiah untuk mengintervansi pasar. Itu yang kami lakukan, intervensi melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Caranya bagaimana? Ya kami mensuplai pasokan falas untuk menstabilkan kursus. Tapi pada saat yang sama karena biasanya peleman kursus itu berkorelasi langsung dengan pembalikan modal asing khususnya dalam obligasi pemerintah. Ya kami juga bagi obligasi pemerintah yang dijual oleh asing ini kami membelinya dari pasar sekunder. Itu saja kami koordinasi dengan kementerian keuangan. Dengan pembelian SBN dari pasar sekunder ini juga tidak hanya menstabilkan SBN tapi juga mendukung stabilitas nilai tukar. Ini yang kita sebut intervensi ganda. Di pasar falas mensuplai pasokan falas agar memang suhu badannya atau kursusnya bisa stabil. Di pasar SBN kami membeli SBN dari pasar sekunder karena dua-duanya itu biasanya saling terkait. Tentu saja kami lakukan ini tetap berdasarkan mekanisme pasar. Kalau pasarnya itu bisa melakukan suplai dan hanya bisa berjalan secara normal kami akan biarkan mekanisme pasar berlangsung. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tekanan itu sangat tinggi biasanya mekanisme pasar itu agak olay.